Bismillahirrahmanirrahim An-Abi Hurairah Tarih Dallahu Ta'ala An-Hukala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Man la yarham la yurham Rawahul Bukhari Singkat, padat, jelas Hadis ini adalah hadis Yang dilihatkan oleh Sahabat Abu Hurairah Oleh Imam Al-Bukhari Dalam kitab Sohi Bukhari Seperti saya sebutkan sebelumnya Bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Min jawami al-kalib Orang yang ketika berkata-kata itu Singkat, padat, jelas Dan mudah dipahami Dan mengenal langsung tetap sasaran Tempat sasaran Kalau nembak itu tes langsung pada sasarannya Gak berit-belit-belit Gak berit-belit Dan sesuai dengan kondisi Contohnya adalah hadis ini An-Abi Hurairah Tarih Dilihatkan dari Sahabat Abu Hurairah Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda Siapa yang tidak mengasihi Siapa yang tidak sayang Tidak akan dikasihi Tidak akan disayang Enak aja Kamu minta Tapi gak pernah memberi Harus take and give dong Simbiosis mutua Nisem Jadi jangan jadi parasit Kita mau dapat kebaikan Tapi tidak pernah berbuat baik Nah ini ya Kamu ingin dicintai Tapi gak pernah mencintai Ya iyalah Kamu pengen Kamu pengen ditraktir Tapi gak pernah mentraktir Coba Nah ini Apa ya Alam itu Alam manusia itu sifatnya adalah Merespon baik Merespon balik Kalau kita Suka membuang sampah Sembarangan Dapatnya Banjir Ya kan Karena sampahnya Akhirnya membanjiri kita Kalau kita menanam Biji Jagung Satu butir Akan menjadi Beberapa Butir Sebenarnya kita gak bisa Ngitung lah Biji dalam satu biji Satu pohon Jagung Ada satu Apa ya Cerita Saya baca dari Facebook Ya Isaya Tadi pagi Setidaknya kalau kita Habis makan Ini belum saya lakukan ya Baru saya ceritakan pulang Baru tadi pagi Kalau kita makan Biji-bijian Buah-buahan Yang memiliki biji Yang bisa kita makan enak Janganlah Dibuang Biji itu Kalau kita tidak punya Pekarangan Kalau punya Pekarangan Maka Taruhlah Biji itu Di pekarangan kita Supaya bisa Tumbuh Kalau waktu hejan Tumbuh Syukur-syukur Kita tanam dengan baik Kalau tidak punya Pekarangan Rumahnya sempit Dan kalau ditanam Di rumah kita Akan mengganggu Rumah Taruhlah Di tempat Yang Cocok Di tanah Misalnya di jalan Jalan itu ada tanah lapang Dan itu Bisa bermanfaat Kalau ditanami Lemparlah di situ Nanti akan tumbuh Kenapa? Ini adalah menanam kebaikan Gitu ya Jadi kita Kalau misalnya tidak sempat Misalnya Toto ya Buang melon Kadang-kadang kan Kita buang di sampah aja Bijinya ya Yang matang gitu Atau Semangka Bijinya Atau apa lagi? Manggis Cukup Cabai 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 itu konkret nih Kadang-kadang Mohon maaf ya Cabai itu kan Cabai itu kan Kadang-kadang Kita Panas Yang udah matang ya Kadang-kadang busuk ya Mohon maaf Busuk itu Cabai itu Bijinya itu kan Yang tua bisa dipakai Dilemparkan di pekarangan Tunggu Dan kita pas waktu lagi Apa ya Butuh-butuhnya Kita bisa ambil Nah Prediksi Ini akan ber Dampak buruk atau tidak Kalau dampak buruk Ya jangan Kalau dampak baik Misalnya itu butuh Dikasih itu ya Senang ya Bunga atau apa Atau misalnya Biji Mangga Biji mangga Biji mangga ini kan Pelok ya Itu kan kadang-kadang kotor ya Dicuci disimpan Nah kalau Kalau mengikuti Aturan seperti itu Disimpan Nanti kalau ada Pekaranan Atau orang lain Yang butuh Kasih Kecuali kalau Mangganya tidak enak ya Kalau mangganya tidak enak Seperti itu Rawahul Bukhari Hadis ini Dibaitkan oleh Imam Al-Zibhori Wallahu Subhanahu wa ta'ala A'lam biswa Jadi Untuk Baca hadisnya Kita Cukupkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton